Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersumpah lagi di channelnya HMN guys ya kita kali ini akan membahas clear code dari produknya Niken 4100ms ya tapi di kali ini kita akan menggunakan thinner hanya di kisaran 3% saja karena untuk menjawab jalan dari channel sebelah yang memberikan jalan terhadap saya untuk menurunkan lagi kadar jenisnya di angka 3% untuk itu simak terus videonya oke oke untuk langkah pertama mari kita warnai dulu untuk media spekbor ini ya itu sebelumnya sudah kita lakukan pengepoksian dan sudah kita lakukan atau melewati tahap pengamblasan untuk tingkatan selanjutnya kita warnai saja media ini dengan warna hitam solid ya disini saya pakai hitam solidnya jenis PU jadi ini sangat cepat ya nanti selang sekitar 15 menit sudah bisa kita naikkan clear code dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman semua kenapa ketika kita mengaplikasikan clear code sudah sehari dua hari tiga hari masih masih bisa ditekan kuku itu bisa saja dari bahan yang kalian pakai itu masih berjenis cat ng ya jadi karakter cat ng kalau memang bener-bener belum kering saya sarankan untuk tidak melakukan clear code dulu paling tidak kita diamkan selama 1 x 24 jam baru kita naik ke tahap clear code itu pun kalau panas matahari itu benar-benar mendukung ya kalau tidak ya kalau saya biasanya dua hari tiga hari baru saya lihat clear code dan disini saya menggunakan kebetulan pakai semis PU jadi nanti kita beri saja sekitar 15 menit kita bisa langsung naikkan clear code nya oke kita warnai dulu ini secara merata ya disini saya aplikasikan cat di dalam solidnya ini adalah dua layer atau dua lapis secara merata tips untuk teman-teman untuk mengaplikasikan cat seperti ini jangan terlalu tebal kita ambil ratanya saja kita ambil agar warnanya benar-benar menutup sempurna saja ya cat tebal itu bukan berarti cat yang bagus ya justru malah nanti ada efek-efek yang tidak bisa kita bayangkan misalnya seperti efek jangka lamanya retak atau apa itu pasti ada oke lanjut saja setelah kita jeda sekitar 5 menitan kita lanjut ke layar kedua saja kita ambil keratanya saja kita cat tipis-tipis saja jangan terlalu tebal ya disini video memang tidak saya percepat atau tidak saya potong-potong karena kemarin ada yang ngira kalau saya itu mengedit videonya mengada-ada jadi disini memang saya saya pure ya tidak saya pertepat tidak saya perlambat momen ini sesuai ritme kita potong hanya di bagian pas kita jerat ambil jeda saja dan untuk clearcode nanti tetap kita jadikan teknik aplikasi one visit application adalah menjadi teknik yang paling trend ya oke sambil menunggu medianya kering disini kita siapkan dulu clearcode nya saya pakai Niken MS4100 ya clearcode ini sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya dan kali ini saya menjawab jalan dari jalan sebelah untuk menurunkan kadar tinernya guys oke kita jawab sekalian kita berikan wawasan terhadap teman-teman sepengendali angin terutama buat teman-teman pemula seperti saya ini teknik ini sangat menguntungkan sekali bagi tukang cat seperti kita karena apa selain kita mendapatkan muscle yang benar-benar growing kita juga tidak rawan ya disini ada garis yang 4 dan hadernya ini ada di angka 1 ya dan nanti tinernya kita akan kasih sedikit saja hanya kisaran 3% ini video memang tidak saya potong ya agar memang terlihat alami tidak saya percepat perlambat atau tidak saya perlambat biar kelihatan ini dia tinernya kita kasih segini saja ya itu enggak sampai tutup satu tutup penuh ya itu ya sampai penuh satu tutup itu kurang sedikit ya lalu kita aplikasikan saja ke medianya oke nampaknya untuk media sudah cukup kering langsung saja kita aplikasikan grade code nya dengan thinner di angka 3% ya untuk teknik aplikasi one visit application seperti ini saya sarankan untuk teman-teman itu untuk ritme dipercepat seperti ini ya ini real ya tidak kita percepat videonya ya cuma memang gerakan kita memang percepat dan untuk jarak tembak kita pergekat agar tidak terjadi seperti bubur atau ngapur atau keluar seperti bedak putih-putih ya untuk angin jangan terlalu kencang juga untuk pattern atau pola lebar jangan terlalu lebar untuk membuka setelan di patternnya jadi perhatikan dengan baik-baik agar kalian tidak terjadi rawan lewer atau rawan ngapur atau timbul-timbul seperti bedak itu ya terus untuk kita ketika main di thinner sedikit seperti ini di bawah beda seperti ini untuk hasil pertama memang clear ini menunjukkan bahwa hasilnya itu seperti ngulit jeruk cuma dari kawan-kawan semua biasanya ditambah lagi di layarnya ditambah lagi layarnya ditambah lagi layarnya nah disitulah kalian mendapatkan kasus seperti ngelewer seperti itu jadi penjelasannya ya bisa dimenuhi ya jadi disini saya aplikasikan 3 layer dan ritme kita percepat seperti ini dan clear ini satu kali proses ya untuk hasilnya seperti ini guys dan seperti inilah hasilnya setelah kita aplikasikan 3 layer dalam satu kali proses clear ini mampu untuk meleleh ya jadi untuk hasil pertama tadi sepertinya ngulit jeruk cuma kita tidak bisa tayangkan setelah pengekliran terjadi hujan ini tadi saya bawa lari ke dalam rumah untuk menyelamatkan agar tidak terkena air namun nyatanya ini ada bintik-bintik kecil seperti bumbun ya itu bisa kita lihat karena saya mengaplikasikannya di luar ruangan jadi seperti ini kasusnya sangat rawan sekali ya jadi seperti ini hasilnya silahkan kalian nilai sendiri untuk pengaplikasian buat visit application dengan clear code nikon ms4100 oke mudah-mudahan trik kita kali ini membantu kalian kita ini membantu kalian dalam mengaplikasikan di dalam dunia painting semoga bermanfaat untuk kita semua akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dan salam satu angin guys moga-moga untuk perang dinner ini segera berakhir ya tapi kalau ada jalan lagi kita gaskan guys selamat menikmati